musik Assalamualaikum Assalamualaikum dan mereka mudah-mudahan ini bisa menghapus ayun satu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan tak ada yang bisa diarah itulah tandanya kita seiman dan seikian rumah yang bisa ditegal hanya bagaimana hancurnya hati mereka saat ini tapi itulah tandanya kita mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka bisa menghapus air mata bilu mereka sangat bermanfaat bagi mereka mari wahai ibadallah kena nampak kebakaran ini wahai ibadallah semua hangun di lalat kita gomela benar hitungan titiknya masih dalam keadaan menutup mereka tidak akan terjadi lagi atau bagaimana serasa-serasa masih dalam mimpi diselamatkan tak ada harta berkata kita diselamatkan makanya dengan kakuan mereka tandanya kita yang ada rasa yang terus kita buka ya terus kita buka dilakukan yang namanya open donasi bagi para warga yang melintasi jalan HM kalau nam HM Sordin Asition dan juga di daerah jalan minum sekandang yang ada di pasar lama atau ke pasar baru teman dari Naposo kemudian kita juga membuka open donasi dari melalui rekening kita berharap ada bantuan dari pihak luar yang mungkin tidak bisa aksesnya kemari mereka tergiat terketuk hatinya untuk memberikan bantuan dan kita sudah melaksanakan open rekening dan kita berharap nomor rekening yang kita lancurkan adalah pemuka agama pemuka agama yaitu Bapak Ustaz Abdul Aziz Sisi Buat untuk saat ini bantuan yang masih diberikan belum ada dalam bentuk materi yang dari kepada warga warga yang terdampak belum belum untuk saat ini belum ada dapet punggung dilaksanakan udah disempa kurang belum belum sampai saat ini saya informasi yang saya poleh belum dapat saya dapat makanya dengan sigap para Naposo belum dilaksanakan open sini mulai tadi pagi dilaksanakan sebagian tinggal di terapetnya masing-masing ada yang tinggal di tempat mertua apa ibunya jadi intinya di rumah-rumah tetanggal bang saudara rumah keluarganya yang terdekat rumah-rumah keluarga terdekat jadi yang jelas ini belum bisa diakses terutama yang lima rumah tadi itu total gak bisa digunakan saat ini pihak kepolisian masih berpengar penyidikan jadi juga kita sudah berkoordinasi rumah-mereka hasil akhir ataupun hasil sementara daripada pihak kepolisian baik dari Polsek maupun Polres Mandeli Natal masih belum bisa kita konfirmasikan 5 wajah bagi untuk keluarga saya itu yang pertama kita seluruh mawas diri waspada terkait misalnya arus pendek itu jangan sampai terjadi caranya salah satunya mematikan semua aliran listrik pastinya kita tidak tahu apabila dia mereka keluar dari rumah setidaknya mereka memastikan aliran listrik tidak ada di rumah yang kedua diharapkan bisa melakukan peremajaan peremajaan apa peremajaan kabel listriknya mungkin di rumahnya bisa ditaksirkan sekitar 10 atau 15 tahun sekali wajib melakukan peremajaan kabel itu yang kedua yang ketiga pastinya jangan terlelap terlelap dalam istirahat kita karena juga tidak saja kebakaran bisa juga misalnya hujan banjir kebetulan kita dekat dengan aik mata itu dia saya sudah berpikir demikian pasca pukul 4 pagi dari sini saya berpikir demikian jadi saya ada rencana merapatkan perangkat kelurahan terdiri dari Naposo Ketua LPM Kepala Lingkungan FT dan Erui dan sebagainya dan beberapa warga untuk memicuakan apakah perlu dihasilkan ronda kampung setelahnya untuk mengaktifkan kembali dulu kan kita ingatkan sering ini ronda-ronda pos kamling ada rencana saya akan merapatkan kembali karena sebelumnya sudah ada disampaikan diminta oleh Tia Naposo untuk melakukan ronda kampung ronda kampung